Jalan serta Yesus, jalan serta dan gemi yang mori Jalan serta Yesus, serta Yesus kembali Mari kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapak Untuk segala kasih dan kebaikan kemuruan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami Sampai pada pagi hari ini, kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat Tanpa kekurangan suatu apapun Sebelum kami memulai aktivitas kami Izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan Berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Melalui channel Youtube ini, berbicara lah bagi kami Tuhan Nyatakan kuasamu, nyatakan isi hatimu Karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya sialam saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi yang indah ini Yaitu dari kitab Daniel 1 ayat 8 Kitab Daniel 1 ayat 8 Firman Tuhan berbunyi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tak usah menajiskan dirinya Saudara semua yang dikasih dalam Yesus Di dalam menjalani kehidupan kita Kita pasti sering berhadapan dengan situasi yang bertentangan dengan firman Tuhan Tentu tidak mudah menghadapinya Apalagi jika kebanyakan orang di sekitar kita Mengikuti arus Nah salah satunya kunci bertahan dalam arus kehidupan adalah Tetap memegang prinsip firman Tuhan Seperti yang diceritakan dalam kitab Daniel Bahwa kekalahan raja Yoyakim telah membuat Daniel beserta ketiga temannya Yaitu Hananya, Misael, dan Asarya Diboyong dari Yehuda ke Babel untuk dididik dan dipekerjakan di istana Mereka mengalami banyak perubahan dan harus beradaptasi dengan situasi Babel Daniel menghadapi beberapa tentangan Tentangan-tentangan yang dihadapi Daniel Yang pertama saat diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim Mereka tidak lepas dari budaya Babel yang menyembah banyak dewa Yang sangat mungkin mempengaruhi gerangka berpikir mereka Yang kedua, mereka diberi makan daging dan anggur hidangan raja Yang sebelumnya dihidangkan dan dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel Nah diantara makanan tersebut, terdapat daging binatang yang tidak halal menurut Taurat Waktu itu Masalah yang ketika yaitu Nama mereka diubah menjadi Belsasar, Mesak, Sadrak, dan Abednego Nama-nama yang menyandang nama-nama dewa Itu dewa-dewa Babel Daniel dapat dengan mudah terseret arus budaya sekitar Namun mereka tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Taurat Yang mereka pegang Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Dengan makanan yang dihidangkan dengan menolak mengkonsumsinya Karena Daniel tidak mau berdosa di hadapan Allah Dengan cerdik, Daniel meminta selama 10 hari dilakukan percobaan Yaitu Dibiarkan hanya makan sayur dan minum air Setelah 10 hari Mereka akan dibandingkan perawakannya dengan orang-orang muda Yang makan dari santapan raja Ternyata Daniel dan teman-temannya Terlihat lebih baik dan gemuk Daniel dan ketiga temannya tetap berpegang pada perubahan Tuhan Mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan Raja mereka Sekalipun mereka belajar bahasa ataupun nama mereka diganti Mereka setia dan Tuhan pun memberkati mereka Demikianlah rendungan singkat pada bagian indah ini Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahkan Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa lagi Shalom dan Immanuel Karena kuasa dan kemuliaan Karena kuasa danmu Kau akan ku jauh lebih di Yesus Kau kebenaran ku Menunggu Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.